Dan pemirsa langsung saja kita berbincang dengan Kepala Forensik Rumah Sakit Said Sukanto, Bu Dr. Sumi Hastri yang tetap bertugas di tengah hari raya dan juga bertugas sebagai tim medis COVID-19. Selamat siang, Dr. Hastri. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter. Di sela-sela menjalankan tugas merawat pasien COVID-19, bagaimana cara Anda tetap merayakan hari raya, Dulfitri? Ya, karena memang pas di atas kami piket, ya kami konsekuen untuk datang dan memeriksa bila ada jenazah yang masuk ke instalasi keduk transferensik di Rumah Sakit Said Sukanto. Seperti itu. Dan gantian, Mbak. Jadi yang piket sama yang tidak piket ya bisa lebaran di rumah. Kebetulan saya kemarin bisa lebaran di rumah, sekarang bisa jinas di Rumah Sakit Said Sukanto. Baik. Bagaimana cara Ibu ini juga memotivasi atau memberikan semangat kepada teman-teman sesama rekan supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan ikhlas di tengah hari raya Dulfitri ini? Ya, sudah risiko kami, Mbak, tenaga medis-paramedis untuk melakukan pemulasaran bila ada jenazah dan keluarga sudah mengerti dan kita saling menyemangati yang dinas di sini. Jadi, gantian. Tahun lalu mungkin ada yang tidak lebaran jaga di sini, tahun ini ada lagi yang tidak lebaran jaga di sini. Jadi, sebenarnya sudah saling mengerti. Jadi, semua staff kami di instalasi forensik saling support, saling memberi semangat. Baik. Tentunya, Ibu dan juga rekan-rekan medis ini tetap berjuang sebagai garda terdepan. Tapi, kalau kita lihat fenomena saat ini, masyarakat banyak nekat keluar rumah. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami sedih juga dan cemas. Was-was kalau setelah ini ternyata banyak yang positif COVID-19. Dan, kami sih selalu menjaga diri juga untuk pola hidup sehat dan jaga kesehatan. Karena, kadang kita tidak tahu kan ke depannya betul tambah parah atau memang meredah seperti itu. Ya, dalam hati tim-tim kami juga sedih dan rasa was-was gitu, Mbak. Baik. Selama masa-masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara Anda untuk melepaskan stres agar tidak merasa tertekan dengan jumlah pasien COVID yang terus bertambah? Maaf, ya kita tetap, gimana ya? Tetap dijalanin aja dan menerima tugas ini dengan ikhlas dan baik. Dan, tetap tidak boleh lemah. Harus was-was dan hati-hati menjaga diri sendiri. Dan, sesama rekan di forensik saling mengingatkan. Misalnya, lupa pakai masker atau rajin cuci tangan. Atau kalau ada keluarga, disarankan tidak mendekat, tidak berbau. Jadi, satu-satu ketemu dan diharapkan keluarga juga mengerti kalau jenazah itu COVID-19 dan pemulasarannya menurut SOP yang sudah pemerintah ini sarankan seperti itu. Jadi, rumah sakit kami juga sudah membuat sistem untuk pemulasaran jenazah yang COVID-19 harus bagaimana. Jadi, jenazah harus disinfektan, disarilkan, dan segera dibawa ke pemakaman oleh Ponda DKI. Baik. Ibu, saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dengan tepat. Bagaimana cara mungkin melayat ke makam pasien yang terinfeksi virus COVID-19? Mungkin bisa diberikan arahan kepada masyarakat supaya mereka juga tidak melanggar protokol kesehatan? Ya, kalau melayat atau tak jahit itu kan memang kami harapkan tidak usah banyak-banyak ya. Jadi, memutus tidak bergerobol dan harus semua memang pakai masker. Sebenarnya jenazah pun sudah kami pulasari dengan baik dan tidak akan menulari mungkin rekan-rekan atau keluarganya yang layat. Tapi, mereka sendiri nanti kalau yang kumpul ini yang bisa menulari seperti itu, Mbak. Jadi, diharapkan pada patuh, tidak bergerobol, jaga jarak, beri masker, dan menerima sering cuci tangan, ya seperti itu. Dan paling baik memang di rumah saja, seperti itu. Pilih doa saja, Mbak, enggak apa-apa. Baik. Berarti dokter Hastri sendiri ini hampir setiap hari mengisolasi diri ya? Ya, kehidupan saya ya rumah sakit sama keluarga itu saja. Jadi, diusahakan tidak bertemu orang banyak gitu. Jadi, tahu kan sampai di mana misalnya, ya Alhamdulillah tidaklah teman-teman di sini. Jadi, kita harus tahu kontaknya emang siapa saja. Jadi, juga biar putus rantainya. Seperti itu, jaga tidak ketemu teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Apakah dokter juga rutin melakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan? Ya, rutin, Mbak. Sudah selama dua bulan ini kami sudah dua kali, seluruh staff juga. Baik, terima kasih atas waktunya dokter Hastri. Tetap semangat menjalankan tugas dan selamat hari Raya Idul Fitri. Sama-sama, Mbak.